Oke Mas Tio, ini sekarang sudah sampai kandangnya nih Mas ya? Ya, betul Kandangnya mana Mas? Ya, ini Mas, kecil-kecilan lah Mana sih Mas? Tidak kelihatan Ngumpet ya Mas Mana sih coba lihat? Ini Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, hum swasiastu Tamu budaya, salam kebajikan Oke Mas Masku, sekarang kita berada di mana Mas? Wanasabak Wanasabak Wonosobo Nyongi-nyongi Nyongi-nyongi Nah, kesempatan kali ini kita sebenarnya niatnya jalan-jalan ya Jalan-jalan dan apa, ziarah Ziarah di makam almarhum Mas Arton Yang telah mendalui kita Jadi beliunya juga dulu seorang kenari mania Mas ya? Iya, betul Kenari mania Wonosobo Dan disampai kita ini adalah adiknya Namanya siapa Mas? Tio Sasrio Panggilannya Tio Mas Tio Ini penerusnya dari Mas Arton Mas Arton Mudah-mudahan Mas Arton Kita doakan Tenang di sana Mas Amin Tenang di sana Dan mendapatkan tempat yang terbaik di sana Amin, amin Gimana Mas Susup? Sini kita kira Udaranya gimana Mas? Iya Cakep Cakep ya Cakep Dan kali ini saya ditemani Mas Susup Karena memang Awalnya saya juga mau ke sini Cuman Mas Susup juga ada ageda ke sini Saya nunut Nah Harang nepeng Nepeng Nah kalian dari sini Kita ketemu dengan KPK 07 KPK 007 07 Apa itu KPK 07? Kita bahas nanti Jangan lupa subscribe ya Subscribe Kita nanti akan bahas di sana Di kantang Materi-materi seperti apa Dan kita ngobrol-ngobrol tentang KPK sedikit mungkin ya Lain waktu kita sambung lagi Kita main-main lagi di sini Dan apa Yang pasti Kita ingin sekali Mengangkat peternak kenari yang ada dimanapun Terutama di Wonosobo di sini Biar Apa? Sesama kenari mania Saling silaturahim gitu Gimana Mas Susup? Mas Arton dulu seperti apa sih? Ya mungkin Tidak lama saya Baru beberapa kali Cuma memang Sudah Sudah akrab lah dengan saya Nah ini kebetulan saya cuma kangen Kangen Ya kesini gitu Ya terima kasih lah Mas yang punya kepedulian Ada teman yang Jauh Bersama beda kota Tapi Di kenari ini bisa Ada hal lain positif yang bisa kita jalan Ya harus gitu ya Saudara lah Saudara 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 Banggisan permai Perumahan ya mas Mas Yusof seneng ini ya mas ya Seju mas ya Seju saya Seju ya Pengen apa mas? Pengen tidur Tentu sama istri tercintanya Mas Yusof ya Dan Ngomong-ngomong Sudah berapa tahun sih mas Mas Arton itu Ternak ini Kalau ingat saya Lusari tahun 2011 2012 Oke 2011 2011 Oh lama ya Dengan mas Arton Mas Yusof berapa tahun? Saya baru Baru aja Enggak maksudnya Kenal dengan mas Arton Oh kenalnya Oke Itu kurang lebih Di saat Periode Apa ya YS Dari Belanda mungkin nih mas 2018 Akhir Oh gitu YS Belanda banyak masuk itu Jadi Almarhum sering main rumah Terus itu Ngambil beberapa materi sih yang bagus Oh oke Oke Seperti apa? Untuk materinya Kita langsung saja ke kandang Dan Ini adalah Cara Cara Cepat Ternak Kenari Mantap Mantap Kita lihat seperti apa Cara cepat Ternak Kenari Ala Mas Tio Mas Tio Jangan skip video ini Jangan lupa subscribe Oke Mas Bosku Kali ini kita sudah Berada di Belakang rumah Dari Mas Tio Mas Tio Mas ya Iya Ringnya namanya Ring Apa mas Arca Arca Kenari Wanosobo Arca Kenari Wanosobo Oh gitu Kalau ring Ring 007 nya Masuk dimana Itu kan Sebenarnya 07 itu kan Kode Dari Komunitas KPK itu Tapi tidak masuk di ring Masuk Ada Seperti apa Susunannya Misalkan tulisannya Gimana KPK Wanosobo Gimana Nanti kan Dari anggota Itu kan ada 01 02 03 Dan seterusnya Sekarang sudah sampai Berapa nih KPK Wanosobo Sekarang Sekitar 30an 30an Sekitar 30an Sebenarnya hari ini Kita juga mau Silaturin ke tempat Mas Arief Tapi kebetulan Lagi rapat Lagi rapat Tarif 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 Tidak apa Mas Arief Tidak apa Tidak apa Mas Arief Tidak apa Mantap Mantap Iya Karena Apa namanya Kesibukan ya Kita Tidak masalah ya Namanya orang Menyari kesibukan diri Dan itu Kita ambil Selanya saja Selanya Selanya Oke mas Ini sampel dari Anakannya Wow Seri apa nih mas Itu ada F2 F1 ISL Tidak ada Ini sudah ring sendiri Oh Rata-rata ring sendiri Wow Keren Ini Ini betina semua Betina semua Wow Ini Diri Diri-diri Ini betina-betina Kemencer ini Pasti Tiba-tiba ya Pasti Mungkin Pada tanya nih Pada tanya Berapa 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 Dijual Enggak Pastinya Kalau biasanya Enggak dijual Berregenerasi Berregenerasi Ya Jadi Kalau ingin mencetak Ya membuat dari awal Iya Gimana mas Apanya Buat dari awal Dari seri yang Apa Menyelangkan sendiri Iya Kalau Cari petina yang bagus Sekarang kan susah Oke Rata-rata Kalau peternak Ya mungkin Petina mesti disimpan Iya Rata-rata seperti itu Karena emang Terlebih jelas Disamping itu Cari yang bagus itu Susah Kalau petina sekarang Kalau ternak sendiri kan jelas Ya Maksudnya Dari silsilahnya juga jelas Sudah tahu ya Meskipun kecil sekalipun Kalau jelas Enggak masalah Karena ada masalah Karena udah tahu dari awalnya Punya yes berapa sih mas Tio Mas Empat Empat Keren Empat Bertinanya ada berapa Di kandang Sekitar Enam Pumat Gak nak itu Pumat 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 Oke ini sampel dari anakannya Dan ini dipersiapkan untuk tenak berikutnya Dan kita Langsung aja nanti Habis ini masuk Gerbek kandangnya Oke mas Tio Ini sekarang sudah sampai kandangnya nih mas ya Ya betul Kandangnya mana mas Ya Ya kayak gini mas Kecil-kecilan lah Mana sih mas Tidak kelihatan Mumpet ya mas Mana sih coba lihat Ini Wah Luar biasa Keren Keren keren-keren 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 Ini ada berapa ini Berapa Berapa kandang nih Baru yang Kepasang Baru Sekitar 40 Ya mas Terus ini Yang bawah Belum Rencana masih ada apa namanya kandang yang belum terpasang untuk menyediakan mungkin yang siapa-siapa terlihat Oke mas Armas dia masih ah ini luasan kandang berapa nih mas ini panjang 6-6-6 meter ber-2 meter sekitar 2 meter ini ventilasinya gimana itu ada sirkulasi udaranya di situ oh atas itu tadinya ada sini plastik sekarang Oke oke teman-teman ini sekarang saya berada di warna sobo ya yang mungkin yang tadi sempat ngelamut ya warna sobo kemarin juga pernah ada VA itu masuk ke saya tanya itu gimana sih mas secara peternak di suhu yang dingin jenis lumayan tingin ya sekarang bahkan 20 perawah 23-22 sekitar 22-22 derajat Wow gimana sampai 16-16 Oke Mas Tio ini menggunakan pejantan yes Oke yes betinanya sampur-sampur ya mulai dari udah ada betina yes juga ada ya berapa ya betina yes-nya ada 5 bingung-bingung banyak Oke hebat ya oke oke Mas bosku ngomong-ngomong nih kita sampai di warna sobo-warna sobo terkenal dengan dengan makanan khasnya yaitu berubah karika karika ada mie ongklok ya tempe kemul tempe kemul ada gorengan-gorengan dia ada apa lagi mas karika tempe kemul banyak ya banyak dan ini ini enggak jauh dari dianya dia sekitar berapa satu jaman ya sekitar satu jaman 30 kilo 30 kilo-an Oke dan monosobo adalah sebuah kota yang berada di enggak enggak dataran rendah ya masa tinggi atau mungkin setengah tinggi tinggi Oke Oke kita ngomong-ngomong masalah tenang Mas Tiong nih Mas dari apa namanya harcas dia Harcas-Nar家 thanks-Narik ya mungkin yang belum kekah-nara silahkan sini ya Ternyata gini dari tanya-tanya ya nomor HPnya Facebook ya mas Facebooknya harcar kenari attackentacha kehetret pertama kenal ini sepertinya tadi ya juga apa namanya grepe aja data-an akan pasly john dipangani dan pada kesempatan kali ini kita akan keluar nih kok bisa 25 itu ajak Mas setiap bulan 20-an sekitar segitulah 20-an keras ini berarti 20 dirupiahkan berapa nih misalkan ini kalau pernah hitung ya ya itu berapa kalau sekitar 20-an biasanya perekor itu kan macem-macem oke langsung kepake ini selama ini apa namanya selain kenari apa mas dan tercover ya mantap alhamdulillah luar biasa ini memanfaatkan ruang yang ada di belakang rumah ya minimalis ya minimalis ini seharusnya dapur nih kalau sini sebenarnya untuk apa dulu ini tanda ngayam 6 meter kali 2 meter sudah mencakup bisa 60 60 betina bisa pejantannya ada di ruang tamu sana nanti kita lihat ya Mas kiat apa sih Mas karena supaya lancar segitu bisa rata-rata keluar itu secara cepat sepanjang produksi itu kiat-kiatnya apa sih Mas kalau dari perawatannya saya paling jemur itu yang paling penting jemur 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 tapi seharinya dirumah terus dirumah terus pengen main tinggal luar ya kalau udah beres Anda beres kejar sendiri aja sendiri itu main tenang kan kalau masalah rawat ini ya ya oleh ada policymakers juga ya jadi ada partner ya oh ya oke jemur jemur menerapkan kalian selat jemur ya selat jemur sehari berapa kali kawin ya mentok paling maksimal satu pejantan kalau saya dalam sehari maksimal tiga betina tiga betina maksimal tiga betina satu hari satu hari satu waktu satu hari pagi hari atau pagi sore atau pagi itu pagi nanti disambung diselah satu jam nanti boleh kawin lagi ya terus nanti jam diselah lagi jam 12 itu kawin lagi kalau misalkan dikawinkan langsung kasih makan ya mantap perbaikan gisi perbaikan gisi supaya bisa produksi lagi sepemanya selain itu gimana sih Mas kiat-kiat supaya anakannya itu bisa kayak gini nih ini termasuk luar biasa ya tinggal jual aja ini sebagian yang masih di rumah itu gimana kayaknya supaya tidak mati anakannya gimana paling pemberian makan 4 loloh itu kan yang cukup lah telur itu harus wajib telur sekolahnya telur sama jagung telur sama jagung Oke telur sama jagung Oh enggak dikasih sayur cara kalau disini soalnya kalau kalau disini saya ya Oke ya kalau pakai sayur itu malah kadang mencret Oke ini pengalaman baru ya di daerah yang lumayan dingin itu seperti itu jadi menghindari sayur ya ya cuman kalau pakai saya selalu buat betina-betina aja pas jemur gitu baru pakai sayur pas panas gitu ya kalau kita itu pada waktu es ya es kalau pada waktu malam kan kurang cocok sebenarnya dingin nggak cocok pas panas gitu tapi pasti tidak hati-hati-hatinya kondisi fit oke Mas terus berikutnya Apple juga ya Apple Apple Oke terus cara jualnya gimana selama ini kalau jualnya Alhamdulillah cuma via WA gitu Oh gitu ya Oh mudah ya harus keluar bawa burung gitu dah ya Oh gitu langsung Inden biasanya malah Inden Wow keren terus Mas kita ngobrol KPK mas KPK itu kepanjangan dari apa sih Mas komunitas pengetahuan kenari PKPKW KPKW komunitas pengetahuan kenari ponosobo berdiri tahun berapa tuh kalau ini berdiri kan tahun sekitar tiga tahunan sekitar 2017-an oke 2017-an dan itu banyak sekali program-programnya ya nah ini nggak cukup waktunya di sini ya berarti terlalu banyak satu jam nanti lain waktu ya itu waktu kita bahas mungkin kita setelah hari atau tim hari contoh kita nanti akan main disini lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman KPK gitu ya oke Mas terus ada yang mau dibocorin nggak mas cara-caranya yang mungkin belum ada di konten saya itu apa kita kalau saya itu kan pernah berdiri di sini ya itu gampang simpel aja sebenarnya cuma paling jemur nanti pas jemur kasih apel telur Hai apel telur terus CD juga jadi sayur oke jemur aja oke pakai batok ya nah batok itu mungkin silahkan yang mau bertanya-tanya silahkan tulis kolom komentar barangkali nanti di step selanjutnya nanti akan saya tanyakan juga ke Mas Tio tentang mungkin kalau ada pertanyaan yang belum bisa belum saya cover disini saya tanyakan ke Mas Tio dan sebentar lagi sekalian closing kita lihat pejantannya di depan Oke siap ya kita lihat saja pejantannya di depan Oke Mas Bosku sekarang kita berada di ruang tamu ngopi-ngopi ya bareng temen-temen mana nih Mas pejantannya mana nih Mas bisa lihat bahwa sini Mas nah penasaran ya penasaran ya penasaran ya banget banget ya karena anakannya tadi udah kelihatan luar biasa ya waktu di awal tadi bikin biasa cakep lah pokoknya mantep ya teman-teman keren pokoknya ya masih dikerodong enggak maksudnya anak-anak ada Oh anak-anaknya ya sesuai lah sesuai ya sesuai eh ini YS tadi mana nih Mas negara di mana nih tkf-tkf-tkf-tkf-tkf-tkf-tkf-tkf-tkf 2019-19 ini buat ngawin ini masih itu lagi oke ini yang satunya lagi yang ini boy boy oke juga ring 2019 Mas Bosku Oke jadi ini dan masih ada lagi yang lainnya aja ini sampel aja sampel keluarganya berapa nih Mas ini dulu ambil 8,5 dan petina-petina YSN juga Yes nya juga ada ya tapi nggak usah bawa sini sobo ini kita menemukan banyakan ternyata Mas ya potensi yang luar biasa ya ya banyak dibalik apa gunung-gunung itu gunung-gunung yang indah jangan salah ya ternyata luar biasa nggak rugi sampai sini ya gue lihat banyak disini banyak banyak ya ternyata ya oke dan gimana Mas selama ini rasain ternak kenari gimana rasanya gimana ya menyenangkan atau seneng Tantangannya Tantangannya gimana ya oke 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 pesan-pesan Mas buat teman-teman ya semoga buat teman-teman ya memukuskan Wanosobo juga secara umum Indonesia semoga perkenarian di Indonesia khususnya di Wanosobo itu lebih maju lebih lancar lagi maju ya sehingga ada terus ya hahaha bisa order order bisa bisa kirim-kirim juga bisa bisa luar pulau pernah kalau luar pulau belum pernah belum susah kalau disini oke tapi kalau misalnya lebih perlu di coba Mas ya 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 silahkan hubungi tadi nomornya sudah ada di depan Facebooknya Arca Kanari nah udah apa ya sudah ada atau di link deskripsi mungkin gitu dulu ya vlog kita kali ini di Wanosobo bersama Mas Yusuf istrinya dan Mas Pong Mas Pong terima kasih Mas atas waktunya sampai malam-malam lihat malam-malam kemudahan Arca Kanari semakin sukses Amin salam hulmat buat teman-teman ya lain waktu kita bisa ngambung lagi mas ya mas ketuanya kalau ketuanya Mas Mansur Mas Mansur Mas Mansur Mas Mansur salam hulmat Mas Mansur dan teman-teman KPK Oke terima kasih dari saya dan teman-teman kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hulhu Hulhu Terima kasih telah menonton!